Tolong saya, tolong hubungi KBRI katanya Kalau saya lama-lama disini saya bisa mati Anak biar kembali pak, keponakan kembali Walaupun istilah kasarnya mereka terluka ya pak Kita pak, kita harapan pengen kembali pak Kan, anak ini minta pulang, bisa Tapi dengan catatan ya, bonus-bonus dia ini udah dipotong Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, tukar kepala Biaya tebusannya itu yang nanggung kita Bukan biaya tebusan istilahnya Bukan negara yang Bukan, bukan negara Meru jangan diam-diam aja Jangan laporan ke atasan ke pak presiden ABS Asal bapak senang Aman paham, aman paham, gak aman Ini gak aman di luar sini Halo, jumpa lagi dengan kami di Question TV Bersama saya, Ali Amsar Rubis Siang ini kita kedatangan tamu Dua orang Kita perkenalkan dulu bapak Siapa pak? Namanya pak? Sebut saja bapak A Bapak A dengan ibu siapa? Ibu I Ibu I Iya Jadi teman-teman semuanya penonton Question TV Mereka ini adalah salah satu korban Atau keluarga korban Perdagangan korban di mana masyarakat Indonesia yang ada dari Jakarta Ada dari Medan, dari Sabang sampai Marokko itu Dikirim ke Myanmar untuk bekerja dikirim ke Myanmar untuk bekerja di sana untuk awalnya iming-imingnya bekerja secara resmi tetapi setelah sampai di sana itu di Myanmar mereka itu ternyata di sana dipekerjakan sebagai skam atau tukang tipu lah mereka dipaksa untuk menipu orang dan mereka itu dipaksa oleh orang-orang sana itu orang-orang Myanmar itu satu buku itu dikirim ke Myanmar untuk bekerja di sana. Bulan itu harus target bisa menipu orang, memangsa orang itu 240 juta ya pak? Betul 240 juta harus target pekerja ini untuk menipu orang dan satu harinya sekitar 8 juta harus didapatkan oleh teman-teman kita yang dibawa ke Myanmar, yang diperdagangkan lah Tetapi hati kecil mereka itu sebenarnya menolak mereka tidak mau bekerja seperti itu karena bukan pekerja seperti itu yang mereka harapkan Betul Yang mereka harapkan lah pekerjaan yang halal, yang resmi tetapi setelah sampai sana dipaksalah mereka kalau mereka tidak mau bekerja seperti itu maka mereka itu akan disiksa Bahkan pagi ini kita dapat info tadi ada yang disitrum, ada yang dipukul kepalanya karena tidak mencapai target dan sampai sudah ada yang luka-luka Nah kalau ini dibiarkan ini maka akan lebih parah lagi nanti ke depannya Nah mereka mau minta pulang pun sama orang-orang yang di Myanmar di sana, mereka disekap di salah satu gedung Mereka tidak diperkenalkan pulang laik ke Indonesia, harus ditebus sebesar berapa orang seratus? Lebih kurang paling kecil itu 50 juta 50 juta satu orang Angkanya, itu kalau seandainya pihak keluarga langsung yang nego, itu bisa di atas seratus Nanti kalau setelah kita sanggupin, bisa naik lagi Sampai ada yang minta sampai 500 juta Tapi itu belum tentu dipulangin Baik, mungkin ini bang, bisa diceritakan awal mulanya mereka bisa sampai ke Myanmar itu Bagaimana awal cerita, biar masyarakat pun yang menonton video kita ini Supaya lebih berhati-hatilah, supaya tidak mudah Ini bisa diceritakan bang, awal mulanya Anaknya abang ya bang? Iya, anak saya Kandung ya bang? Anak kandung Anak kandung itu anak saya bawa saudaranya satu, keponakan kita juga Jadi mereka berdua, awalnya anak saya itu dapat job atau loongan pekerjaan melalui media sosial online gitu ya Setelah mereka ada jawaban, langsung mereka dimasukkan ke dalam grup yang namanya Telegram Nah, di sana mereka ditanya apa yang ada yang sudah punya paspor Kalau yang sudah paspor sudah siap berangkat Lewat telegram ya Telegram, lewat telegram Tapi kalau yang belum punya paspor, mereka boleh dibikin dulu Tapi dengan biaya sendiri Keponakan saya waktu itu kebetulan belum punya paspor Dan dia bikin sendiri Nah setelah sudah siap paspor, ditanya Ini belum berpengalaman, tidak apa-apa, tidak masalah Berpengalaman-berpengalaman nanti di sana akan diajarkan katanya gitu kan Nah, itu awalnya mau berangkat itu sekitar tanggal 11 11 bulan? Agustus 11 Agustus, tahun ini ya lang? Ya, tahun ini Tapi dikarenakan katanya delay, terus nggak jadi flight Akhirnya mereka di, inapkan dulu di hotel Di inapkan di hotel? Di area sekitar bandara Nah, setelah 2 hari kemudian baru mereka kasih kabar kita Kalau mereka itu berangkat jam 6 pagi Tanggal 14 Agustus 14 Agustus, 2024 ya? 2024 Nah, setelah mereka itu Tiketnya itu, berangkatnya itu dari Jakarta ke Thailand Oh, ke Thailand dulu? Ke Thailand Karena janji kerjanya itu bukan ke Myanmar Awal janji kerjanya itu bukan di Myanmar Memang di sana dibilangnya untuk kerja di sekamar Bukan di judi online, bukan? Oh, bukan? Awalnya nggak ditawari? Enggak, memang mau kerja di Thailand Di sekamar Nah, setelah sampai di Thailand Di bandara Bangkok Mereka sudah ada yang jemput juga Mereka sudah ada yang jemput Ada berapa orang mereka bang dari Jakarta? Total semuanya 10 orang 10 orang Iya Yang periode berangkat di 14 Agustus itu ya? Yang bareng-bareng sama anak saya itu Oke, lanjut bang setelah mereka sampai Bangkok Sampai di Bangkok mereka dijemput Perjalanan 6 jam Perjalanan lebih kurang 6-7 jam Terus sampai di sana Namanya di perbatasan Thailand itu namanya di Maisot Maisot Karena anak-anak kita ini orang awam Kita dia kan nggak tahu Ibaratnya mungkin sampai Jakarta Nanti kita dipekerjakan di Surabaya Tapi ternyata Dalam jarak waktu 6 jam itu Mereka sudah melewati negara lain Istilahnya dia sampai di perbatasan yang namanya Maisot itu Antara Maisot itu perbatasan Thailand dengan Myanmar Dan kebetulan di daerah Myanmar itu daerah konflik Konflik bersenjata Ternyata Thailand sama Myanmar itu memang Berdekatan Berdekatan Itu cuma di Berdekatan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan ya Ya, kalau ini dibatasinya dengan sungai Oh, dengan sungai Setelah sampai di Maisot Mereka diseberangkan dengan perahu kayu Nah, sampai di sana itu mereka Baru tahu posisi mereka itu ternyata ada di Myanmar Berarti memang Pemerintahan Thailand dengan Thailand ini pun sebetulnya Perbatasan ini pun lemah juga ya Bisa Ya Harusnya kan kita masuk ke negara Myanmar itu ada pemeriksaan Ya, karena yang menguasai di sana itu Bukannya pemerintah Myanmar Jadi pemberontak yang ada di Myanmar Ya, infonya kalau memang sudah masuk ke sana itu Sulit untuk keluar Dan saya juga kemarin sudah ke Kemenlu Sudah lapor juga ke KBRI Sesampainya di Kemenlu Saya dapat jawaban Memang kalau sampai di sana itu memang sudah sulit untuk keluar Siapa waktu itu Bapak ketemu di Kemenlu dengan Bapak siapa? Yang kemarin itu saya bertemu dengan Bapak Dengan Bapak Arief Bapak Arief ya Ya, Bapak Arief Nah, Bumenlu ini bisa pastikan live ke Bapak Arief nih Nah, Bapak Arief sama Ibu yang satu saya kurang paham Pake kerudung dia pun pake masker Kalau Bapak Arief ini gak pake masker Ya, terus penjelasan mereka Pak Kalau untuk di daerah Myanmar itu daerah konflik Jangankan dari pihak Indonesia Pihak otoritas atau pemerintahan sendiri dari Myanmar pun gak bisa masuk ke wilayah konflik ini Apalagi Atau orang menlu ya Pak Kata orang Apalagi kita ini dari Indonesia Gak bisa masuk ke sana Jalan satu-satunya Bapak dianjurkan supaya Istilahnya dari anaknya sendiri Atau tunggu Kalau seandainya memang anak ini gak bisa kerja Nanti mereka pun akan bosan sendiri katanya Memulangkan lah nih anak gitu Atau kalau dia nanti kerjanya bagus Capai target Seandainya dia dapat target 50 juta dalam satu bulan Dia dapat komisi 5 juta Itu pun nanti mereka yang pegang Nanti dikalkulasi setelah berapa bulan Anak ini minta pulang Bisa Tapi dengan catatan ya Bonus-bonus dia ini udah dipotong Kita juga tetap keluar Atau ada lagi yang lebih ekstrim lagi Tukar kepala Tukar kepala itu artinya Kita kalau mau memulangkan dua Kita harus mengirimkan dua Sedangkan jangankan kita mengirimkan dua Cara mengirimnya juga kita bagaimana Mau ngerekrutnya juga bagaimana Itu ya kalau saya bilang Itu bukan solusi dari Tukar kepala Terus saya tanya lagi Gimana supaya anak saya bisa keluar Dia cuma bilang Solusinya nanti pak Kita harus bayar ke Perusahaan tempat mereka bekerja Jadi KBRI Atau yang ada di Yangon lah Di sana itu Ibaratnya Hanya memfasilitasi Supaya Bisa nego dengan pihak perusahaan Nah nanti pihak perusahaan akan Mengabari pihak KBRI Kalau Anak ini bisa pulang Dengan tebusan Biaya tebusan sekian Nah itu nanti Biaya tebusannya itu yang nanggung kita Bukan biaya tebusan istilahnya Bukan negara yang Bukan negara Bukan negara Saya enggak tahu bayar pajak atau enggak Bapak bayar pajak kan pak Bayar pajak motor Oh bayar pajak motor Ya istilah Tapi saya tegaskan lagi Bener ini bu atau pak Untuk biaya pemulangan anak kita Itu pihak keluarga Iya pak Ditanggung keluarga Misalnya Pihak perusahaan minta sekian Atau Kalau bisa Anaknya aja Memang sih Untuk kemen lu Mengajurkan jangan sampai keluar uang Kata dia gitu Tapi kalau saya pikir Gimana caranya Enggak sampai keluar uang Sedangkan Mereka enggak capai target pun Mereka sudah dihukum Dan saya pernah sempat juga Bilang ke salah satu keluarga korban Yang masih bisa berhubungan Dia bilang Kalau anak yang minta Untuk dipulangkan Itu Lebih Lebih mengenakan Bihak perusahaan Karena dia awalnya Minta 50 juta Nanti naik-naik Bisa sampai 500 juta Katanya gitu Tapi setelah mereka Sampai ke Myanmar Itu mereka Komunikasi dengan keluarga Di sini masih bisa Gak bisa Gak bisa Setelah sampai di Myanmar itu Setelah sampai di perusahaan itu HP mereka semua langsung disita pak Malam itu juga Diambil ya Secara paksa ya pak ya Secara paksa Terus mereka komunikasi Apa gitu Terakhir saya komunikasi itu Ada kesempatan sekali Dikasih komunikasi Cuman anak saya bilang Dengan pakai bahasa daerah lah Tolong saya Tolong hubungi KBRI Katanya Kalau saya lama-lama di sini Saya bisa mati Katanya gitu Itulah yang terakhir kali Kami berhubungan Lebih kurang itu Sekarang ini udah sebulan lebih Dan sebelum memang Sebelumnya Sebelumnya sih memang Mereka ada Seperti HP satu yang bisa Untuk komunikasi Yang buat itu ya Kan mereka Sepat-sepat kirim Mungkin Akun itu untuk Ngubungin keluarga Diam-diamin oleh Pak anak-anak itu ya Sejak pokoknya Sejak Berita mereka yang viral Di video di Kuyak-kuyak Itu mereka udah gak bisa Di hubungi lagi Sampai sekarang Pak Itu baru sekelompok ya Belum Imponya tadi yang saya lihat Abang tunjukin Ada beberapa gedung Mereka ditaruh Di sana ada Di sana itu mereka Ada di gedung 6 Namanya Di gedung 6 Dan banyak Masyarakat yang bisa di sana Kemarin yang 14 perangkat itu Itu baru hanya Sekelompok aja ya Jadi kalau Total Total semua Kasus yang dilaporkan Semalam Itu ada 63 Yang sudah melapor ya Tapi yang di sana itu Mungkin bisa lebih dari 63 Karena gak melapor Karena belum melapor Ke Kemenlu Ataupun ke KBRI Karena kalau yang gak melapor Datanya gak masuk Itu Gak masuk Penanganan untuk Dari KBRI maupun Kemenlu Berarti memang Langkah Bapak Udah ke Kemenlu Sudah Kalau kantor polisi Bikin laporan Di punter Udah pernah Bapak? Belum Saya pokoknya Pertama kali saya dapat Kabar itu Yang saya cari itu KBRI Thailand Karena Infonya kan Anak saya berangkatnya Ke Thailand Tapi setelah Saya infokan ke Thailand Ternyata mereka bilang Anak Bapak Sudah bukan tidak di sana Karena Di Thailand itu Udah bersih Di Thailand itu Sudah tidak ada lagi Perusahaan Skamer-skamer Seperti itu Beliau Kalau gak di Kamboja Di Myanmar Atau Kalau gak salah Di Malaysia Bapak sih apa Waktu itu Bapak ketemu Di Dubez Apa Kalau di Thailand Kalau di Thailand Saya gak ketemu Cuma saya Pihak online Chat pihak online Pihak online Kalau Dubez Myanmar Yang ada di Indonesia Jakarta udah Kalau Dubez Myanmar Untuk Myanmar pun Di Jakarta Enggak Harus ngeselin Tiba karena Tantornya disitu Di daerah Saya kemarin Sudah ke Pejambon Itu makanya Yang ke Pejambon Itu ke Kemenlu Yang bagian ngurus Oh dia yang ngarahin ke Kemenlu dulu Saya yang ngarahin Saya yang ke Kemenlu Saya gak tahu Pokoknya Udah dari Kemenlu Saya tanya Apakah saya ini Harus wajib Lapor ke Polda Atau bagaimana Kalau saya Melarang tidak Menganjurkan juga tidak Cuma Nanti laporannya Tetap Akan ke Kemenlu juga Pak Karena Kalau Bapak ke Polda Yang Bapak laporkan Bukan anak Bapak Tapi Bapak harus melaporkan Si agent yang memberangkatkan dia Bapak tau gak agentnya Saya bilang gak tahu Pak Karena mereka pun Daftarnya Dia melalui online Jadi saya gak tahu Siapa agentnya Saya bilang itu Jadi harapan saya sih Sebenarnya Ya gitu ya Pak Kenapa Kalau memang Untuk penyelamatan Kita Korban ya Memang ya kita Anak-anak kita ini Jadi korban Terus Untuk penyelamatan mereka Saya tadinya pikir Pihak dari KBR Mungkin untuk nego Terus Dananya Ada dari pemerintah Tapi ternyata enggak Pak Dananya kita yang tanggung sendiri Nanti Berapapun biaya yang diminta Orang perusahaan Seandainya kita ini kan Kemarin rombongan ada 10 10-10 nya harus Menyiapkan uang Dan mekanismenya Kalau memang sudah dapat Nilai angka Dari perusahaan Mereka akan kabari Ke KBRI KBRI Nanti akan kasih tahu Ke pihak keluarga Setelah itu Dari pihak keluarga Akan kita laporkan lagi Nomor rekening yang diberikan Sama perusahaan itu Ke KBRI Kita kasih kabar lagi Ke Kemenlu Benar enggak Ini nomor Rekening dari perusahaan Yang Memperkerjakan Orang-orang ini Anak-anak ini Gitu Nanti setelah Prosesnya lancar Deal Sudah dibayar Mereka akan Dikirim ke perbatasan Dilepas Bukan dikirim Dilepas di perbatasan Nah setelah dilepas Perbatasan Itu baru tanggung jawabnya Perbatasan itu Nanti tanggung jawabnya Dari KBRI Thailand Dari KBRI Thailand Yang akan menjemput Di perbatasan Dibawalah ke KBRI Sampai proses pemulangan Biayanya nanti Yang nanggung Baru KBRI Thailand Harapan Bapak gimana Pak Kembali Kalau harapan kami Pak Cuma satu Anak biar kembali Pak Keponakan kembali Walaupun Istilah kasarnya Mereka terluka ya Pak Kita Pak Kita harapan Kembali Pak Sama Ibu juga Gimana Anaknya Ibu juga ya Pak Suami 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 Baik Baik Teman-teman semuanya Kita tadi sudah Dengarkan Cerita Dari Bapak A dan Ibu I mengenai Anak mereka Yang diperdagangkan Di perbatasan Myanmar Dan Thailand Nah kalau secara hukum Sudah jelas juga Di konstitusi kita Bahwa Negara itu Melindungi Segenap Bangsa Dan Tumpah Tanah air Kita Jadi tidak Sepantasnya Pihak Kemenlu Mengembalikan Itu Apa namanya ya Tanggung jawab itu Dilempar ke Pihak keluarga Karena Sudah jelas Undang-undang Ratifikasi Kita pun Mengenai Duham PBB yang telah Kita ratifikasi Asasi manusia Bahwa Kita Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Peralangan Orang Secara Internasional Pihak Kepolisian Mungkin Dalam Waktu Dekat Ini Kami Juga Akan Segera Lakukan Langkah Hukum Kalau Diperlukan Yang Nanti Pihak Keluarga Apakah Bersedia Atau Tidak Karena Ini Sudah Masuk Tindak Pidana Peralangan Orang Yang Ditangani Oleh Paris Limba Bes Polri Di Lantai 4 Yang Berdivisi Deep Hunter Atau Divisi Hubungan Internasional Yang Didirekturi Oleh Bapak Krisnamurti Tinggal Nanti Pihak Keluarga Bersedia Teridak Kami Siap Untuk Membela Para Teman Teman Kita Yang Diperdagangkan Di Perbatasan Myanmar Saya Juga Menghancurkan Di Dalam Kesempatan Ini United Nation Yang Bercabang Di Jakarta Di Indonesia Juga Tidak Boleh Tinggal Diam Akan Berita Ini Informasi Fakta Ini Yang Menyayat Hati Kita Sebagai Manusia Karena Disana Itu Bukan Hanya Laki-laki Tapi Perempuan Perempuan Juga 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 Yang Disekat Dan Dipaksa Dan Disiksa Juga Disana Dan Oleh Sebab Itu Para PBB Yang Bekerja Di Perbatasan Yang Seluruh Tentara Tentara Di Dunia Ini Adalah Ber Berkerjasama Dengan PBB Itu Harus Tim UN Itu Yang Perbatasan Harus Menindak Betul Tidak Adanya Jona Bebas Di Perbatasan Itu Nah Ini Tugas Kita Khususnya Menteri Luar Negeri Harus Bekerja Tidak Boleh Membiarkan Kami Sudah Bayar Pajak Pajak Kami Itu Masuk Ke APBN APBN Inilah Yang Gaji Gaji Bapak Ibu Semua Salah Satu Kemarin Ada Ibu Ibu Bayar Pajak Itu Hampir 500 Juta PBB Mereka Digambir Nah Itu Yang Masuk Ke Negara Kami Pun Bayar Pajak Kami Kesewalayan Bayar Pajak Nah Kami Berharap Pemerintah Di Lembaga Terkait Itu Bekerja Secara Maksimal Untuk Melindungi Warganya Dan Teman-teman Kita Juga Di Dewan Perwakilan Rakyat Yang Bertugas Mengawasi Hubungan Luar Negeri Harus Memanggil Segera Kementerian Luar Negeri Khususnya Menlu Supaya Menindak Tegas Ini Kalau Tidak Ditindak Tegas Maka Akan Banyak Lagi Korban Yang Dikirim Kesana Ini Baru Yang Diketahui Yang Melapor Itu 64 Orang Ke Menlu Nah Menlu Tidak Pernah Publish Itu Ke Publish Baru Kami Yang Mempublish Dan Uya Kuya Menlu Jangan Diam Diam Jangan Laporan Ke Atasan Ke Presiden ABS Asal Bapak Senang Aman Pak Aman Pak Bala Gak Aman Ini Gak Aman Ini Kalau Begini Ya Kan Sudah Jelas Ininya Lembaga Lembaga Lembang Dubes Kita Yang Di Thailand Juga Yang Yang Myanmar Itu Harus Segera Bergerak Jangan Karena Seolah-olah Dia Berbatasan Tapi Tidak Pergerakan Jangan Kalian Ngopi Ngopi Kalian Tinggi Rakyat Tersiksa Jangan Seolah-olah Ini Disalahkan Ini Lewat Ilegal Atau Tidak Pemerintah Kita Tidak Menyediakan Tempat Yang Layak Indonesia Untuk Bekerja Sulit Mencari Akhirnya Anak-anak Muda Yang Berpotensi Pekerjaannya Baik Itu Akhirnya Lari Keluar Negeri Direktur Oleh Orang Dan Ternyata Disana Disekap Dan Diperdagangkan Oleh Orang-orang Itu Nah Apa Tindak Tindakan Negara Kita Mengenai Perlindungan Terhadap Orang-orang Mungkin Bapak Presiden Yang baru Terpilih Pak Prabowo Yang kita Tahu Sangat Kuat Di bidang Pertahanan Dan Keperitahan Harus Segera Bergerak Turunkan Kalau perlu Turunkan Kopassus Kita Untuk Menyerang Perbatasan Itu Harus Dihancurkan Segera Perdagangan Itu Di Perbatasan Kalau Tidak Makin Hancur Nanti Masyarakat Kita Di Jaman Pak SBE Kan Pernah Juga Pak SBE Perintahkan Panglima Untuk Segera Pembebasan Waktu Itu Salah Satu Pesawat Indonesia Dibajak Di Salah Satu Negara Ini Bapak Prabowo Harus Segera Bertindak Bebaskan Anak-anak Bangsa Yang 64 Orang Terdata Dan Saya Memprediksi Mungkin Lebih Banyak Lagi Di Sana Yang Tidak Terdata Yang Hanya Berdiam Dihawatirkan Mereka Nyawanya Yang Terebut Kalau Ini Ada Pembiaran Dan Pemerintah Demikian Dari Kami Elvin Salam Terasuk